Itu gue sampe dikunciin, gak bisa, gak boleh masuk Dan pas masuk, gue dimake-make Halo sobat milenial, kenalin gue Richard Putra Dan di sebelah gue ada partner gue yang sudah berhasil menjalankan bisnis online Bro Aditya Agustinus, halo bro Aditya Tapi di video kali ini, gue gak bakal sharing-nya tentang Apa sih prestasi yang udah dicapai beliau, kesuksesan ya Karena kalau kita bicara kesuksesan ya, anda bisa temukan di banyak tempat Nah, tapi disini kita kan lebih menjelaskan dan men-sharingkan Apa aja sih proses dan kendala yang bro Aditya alami dulu Karena kalau bicara latar belakangnya bro Aditya Bisa dibilang latar belakangnya bener-bener Kalau orang bilang Miss Queen, ya beneran Miss Queen ya Jadi kita bakal langsung tanya-tanya terlebih dahulu Latar belakangnya apa aja sih sebelum lo bisa berhasil di bisnis online Tapi sebelum itu, kalian bisa subscribe dulu Youtube channel saya Richard Putra Agar tidak ketinggalan informasi yang mengedukasi dan bermanfaat untuk anda semua Oke, kita langsung aja masuk profil dan latar belakang beliau Apa aja sih dulu, lo jalanin apa sebelum lo jalanin bisnis online ini? Jadi, gue itu memang seperti pada orang pada umumnya ya Jadi, ya lulus sekolah, setelah lulus sekolah udah pasti kuliah ya Jadi, memang gue itu orangnya open-minded Jadi, kalau gue ditawarin sebuah bisnis gitu ya, apapun itu Biasanya gue terima Ibaratnya tuh, gue pelajarin dulu nih Kalau misalnya gue cocok, ya gue jalanin Tapi kalau misalnya gak cocok, ya gue berhenti Oh, berarti bukan lo polos, ditawarin apa lo ambil, ditawarin apa lo ambil Enggak ya, tapi lo pelajarin dulu Ya, gue lihat dulu misalkan, oh ini bagus nih Yaudah, gue coba jalanin gitu Misalnya tengah jalan gak cocok, ya gue ganti lagi yang lain Oh, ganti-ganti ya Jadi, memang dari sejak SMA, memang gue udah jual-jualan online sih Memang dari mulai dulu gue jualan, tau skin handphone yang ditempel itu Iya, skin handphone yang ditempel Nah, itu pertama kali gue jualan online, itu jualan itu Pertama kali, SMA tuh SMA ya Kelas 1 SMA waktu itu Kenapa lo SMA udah berpikir buat jualan produk? Memang gue orangnya tuh gimana ya Emang pengen cari penghasilan tambahan aja sih Suka cari penghasilan tambahan berarti ya Kayaknya asik aja gitu, kalau kita punya penghasilan tambahan di luar uang jajan gitu Kayaknya, jadi gue apapun itu gue cari gitu di luar Oh, berarti dari SMA lo akhirnya udah kepikiran buat jualan buat cari penghasilan tambahan? Iya, nah jadi, sikat cerita, gue kan kuliah ya Iya, kuliah? Kuliah bagian perhotelan Oh, di perhotelan Jadi udah pasti gue magang di hotel Nah, disitu memang gue ngambil bagian kulineri Kicak lah, kulineri, kicak Nah, setelah itu gue setelah lulus dari kuliah Ya, gue kerja apapun banyak Dimulai dari sales kartu kredit Iya Pernah jadi sales edisi juga Mesin edisi yang buat gesek tuh Iya, buat gesek edisi Terus agen asuransi pernah juga Agen asuransi pernah Terus yang terakhir, gue kerja di Salah satu kedai kopi lah Yang terkenal di Indonesia lah Depannya S, belakangnya S? Betul Oke, ya udah pasti patah tahun ya Ya, terakhir gue kerja di sana Memang tujuannya sih cuma pengen belajar aja sih Cuman pengen ngejar janjang karir Memang gue cuma pengen ilmunya doang Jadi memang sembari gue nunggu pekerjaan yang mungkin lebih bagus Ya udah, gue coba kerja di situ dulu Oh gitu, oke Tapi, ya gue kerja di sana ya Ya tau sendiri lah Kalau karyawan kayak di Nanti disensor aja ya Disensor Akhir kesembut Iya 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 kan gaji UMR lah Iya gaji UMR Gaji UMR Ya gue jadinya Mikir, aduh gue kuliah Mahal-mahal ya kan Lulus Ya kalau dibayar segitu ya Kapan gue kayanya gitu kan Bisa bilang kuliah lu aja beda sama pekerjaan lu ya malah ya Iya, bener Mungkin berkaitan sih Agak berkaitan Oh iya, berhotelan sama itu ya Harusnya di hotel Cuman gue mungkin startin dari sana Oke Nah, jadi gue mikir gue harus ngapain ya nih gitu Untuk bisa nambah penghasilan gue lagi nih gitu Ya jadi gue orangnya suka cari-cari gitu ya Di internet Di Instagram, di Facebook Nah, beruntungnya gue Kenal satu orang Nah, ini emang temen gue udah lama Nah, jadi gue iseng aja gue chat dia Di Instagram atau Facebook gue lupa Pokoknya gue chat Berang, bro, lu sekarang sibuk apa? Terus dia bilang, oh gue sekarang bisnis online Bisnis online apa ya? Nah, dijelasin lah bisnis online ya kan Nah, gue kayak gini-gini Oh, yaudah gue boleh tau gak? Oh, yaudah dateng aja ke rumah gue Nah, akhirnya gue dateng Dijelasin tuh Dan ternyata menarik Oke Akhirnya gue coba Ya itu bener-bener Ya mulai dari nol lagi lah Mulai dari nol lagi Ya, gue setiap hari ke rumah dia tuh Setiap hari Jadi pulang gue kerja dari Pulang gue kerja nih Gue langsung nyamperin dia Mau itu jam 10 malem Jam 9 malem gue samperin dia Pokoknya setiap hari Oh, oke Untuk belajar Untuk belajar Nah, jadi itu yang bener-bener Gue lakuin gitu loh Jadi gue tuh pengen banget Padahal waktu itu gue cuma pengen penghasilan Ya minimal 1-2 juta lah Oke Tambahan di luar gaji gue gitu ya Oke Jadi gue nanya dia Lu sekarang udah berapa sih penghasilannya disini Ya waktu itu sih Dia bilang ya lumayan lah 5 juta ke atas lah 5 juta ke atas Nah, dari situ aja gue udah tergiur gitu Gue pengen Wah, lumayan nih ya Kalau misalnya sampai gaji gue Jadi bisa lebih ini Ya udah Gue coba join Ya tapi gak semulus itu sih Gak semulus Paha lu cinta Luna ya Iya, betul sekali Udah-betul lihat bro Aduh, tadi baru lihat Di Instagram Nongkolifits Jadi ya pas gue join Ya pasti kan gak langsung Ada hasil dong Bener ya Iya Nah, apalagi kan Namanya bisnis Pasti butuh modal Nah, disitu gue juga kendala Gue gak ada modal sih Gak ada modal Karena memang dari gaji gue Per bulan aja Ya itu udah Minim sekali Gue harus Apa ibaratnya Ada banyak tabungan lah Dan gue denger tuh Lampung keluarga juga ya Betul banget bro Jadi setiap bulan Mesti kasih buat orang tua Dan segala macam Bener-bener gue sisihin uang Untuk modal aja tuh susah gitu Oke Nah, yaudah Akhirnya singkat cerita ya Gue Belajar-belajar Gue sisihin uang Untuk jalanin disini Oke Nah, so far sih Berjalan sampai sekarang Berjalan sampai sekarang Nah, cuma kalau kita bicara proses kan Pasti ada namanya proses yang mungkin Pas lo jalanin gak semulus Yang lo bilang gitu Nah, kalau gue boleh tahu Proses apa sih Yang masih lo ingat sampai sekarang Bahkan jadi kenangan Yang mungkin Menyakitkan Atau gak Membuat lo itu Jadi tertantang Buat berhasil Kan pasti setiap orang punya Namanya proses itu Nah, apa aja sih prosesnya Kenangan yang menurut lo itu Gimana gitu Jadi Kalau gue ceritain semua sih Kayaknya Gak bakal kelar sih Satu hari ya Tapi gue Paling ceritain yang Bener-bener Menurut gue Gak usah gue lupain aja Iya Ya kalau waktu zaman gue kerja sih Emang Itu bisa dibilang sih Di tiktir rendah gue ya Diktir rendah lo Jadi memang gue bener-bener Kondisinya tuh Ya cukup lah Tapi Dibilang Kalau gue ibaratnya Mau mimpi punya sesuatu Kayaknya gak mungkin Itu Mau beli mobil aja Gak mungkin kayaknya Nah, jadi memang Kondisinya waktu itu gue pernah Waktu gue kerja ya Oke Itu gue pulang Misalnya jam Satu malam misalkan Nah, besoknya Jam lima pagi Gue harus udah kerja lagi Jadi bener-bener gue cuma tidur Sekitar 4 sampai 5 jam Itu gue langsung kerja lagi Dan itu terjadi Setiap minggu Karena lembur atau Memang dapatnya Jam kerjanya seperti itu Oh, panjang juga ya Jadi Membuat gue tuh Wah, capek banget sih Gue memikir Gila ya kok Kerja Secapek ini ya gitu Untuk mendapatkan Gaji yang segitu gitu Oke Jadi gue berpikir Gue harus ngapain ya gitu Untuk bisa Sukses gitu Nah, beruntungnya gue ketemu bisnis ini Yang merubah gue sampai sekarang Maseran community ya Betul sekali Maseran community Tapi kan tadi lu bilang Lu terkendala di modal Nah, gimana sih caranya Agar lu bisa punya modal Nah, kalau untuk itu Kayak tadi gue cerita Memang gue di awal Nggak ada modal kan Iya Biarpun modal gabungan Pasti murah Satusan ribu Bener ya Tapi pas mungkin lu Kayak berpromosi Segala macam Mungkin butuh modal Biar cepat ya Nah, itu kendala-kendala Lu itu Gimana cara lu Nggak atasin ya Waktu itu sih Jadi karena Modal gue terbatas Jadi ya gue mikir Gue harus Gimana ya gitu Untuk bisa Karena kan kalau di Bisnis online kan Pasti kita harus promosi Iya, promosi Gimana cara gue dapet modal Supaya gue bisa Promosi dengan maksimal nih Gitu Gue mikir Oke Nah, kayak disitu gue mikir-mikir Nah, ternyata Gue udah nanya juga Konsultasi juga Dengan leader gue Ya, dibilang Nggak ada jalan lain Ya, pilihannya antara Satu minjem Kedua hutang Satu minjem Kedua hutang Iya, ini bener-bener Dua pilihan yang nggak bisa gue Ini nih, gue harus pilih gitu Oke Nah, akhirnya gue milihan kedua Ngutang Iya, akhirnya gue ngutang Jadi, gue kebetulan Dapat kartu kredit Itu limitnya cuma Rp5 juta deh Kalau nggak salah Oh, ngutang dari kartu kredit Rp5 juta Rp5 juta Gue sempat bilang sama Mentor Mentor gue ya Ya, gue sempat tanya dia Ini kira-kira gimana ya Apa gue pake aja nih Pakai kredit gue nih Ya Dia sih Sebagai mentor yang baik Dia Ya, dia kasih pilihan ke gue Balik lagi Nah, gue berani nggak nih Untuk Untuk memak Ibaratnya pake Modal ini Akhirnya udah Gue nekat aja Gue nekat Nekat bener-bener Udah nih Gue udah ngeliat Dia berhasil Gue pengen berhasil Ya, udah nggak ada cara lain Dan gue denger dia dulu Seprofesi sama lu ya Iya, betul Di DC ya Dan dia Sama asuransi Atasan gue Atau gue kerja juga Oke, jadi lu mungkin tau lah Story dia Perjalanan dia Makanya lu percaya Akhirnya gue pake Bener-bener gue pake semua Oke Tapi kan lu masih muda tuh Masih muda masih 20 tahunan Nah, pasti dong Kalau udah namanya orang tua Capek-capek kuliahin Eh, anaknya malah Terjun di pekerjaan yang bisa dibilang Orang tua tuh nggak ngerti Itu apa Kayak contoh bisnis online Kan orang nggak paham tuh Apalagi orang tua Mungkin pasti lu kena omel Dan biasanya sih Pasti ya Betul Nah, apa sih momen-momen yang lu inget Malah, udah dapet gelar Tapi bukannya Fokus kerja Malah Dari cari yang lain Yang nggak jelas Ibarat ya Kalau kata orang ya Karena gue pernah pulang malem nih Untuk belajar Ya, bisnis online Sampai jam 1 malem 2 malem Itu gue sampe Kayak dikunciin Nggak bisa Nggak boleh masuk Dan pas masuk Gue dimakai mati Jadi dibilang Lu setiap hari pulang malem Hasilnya nggak ada Terus Ngurusin bisnis nggak jelas Terus Dia juga bilang Emang segede apa sih Bisnis itu gitu Emang sampe berapa miliar sih Dibilang gitu Jadi itu bener-bener Itu nusuk banget sih Bener-bener Gue kayak mikir Gila ya Gue padahal Pengen sukses gitu Membahagiakan mereka juga gitu Tapi mungkin mereka Belum paham Jadinya Setelah gue Ada hasil Baru mereka Percaya gitu Sama hasilnya Sama hasilnya ya Itu bener-bener gue Nggak bisa lupain sih Ya, saya bilang Semua orang melihat hasil ya Iya, betul Nah, itu kan orang tua lu Kalau dari temen-temen lu gimana? Kalau dari temen Ya, banyak juga sih Ada yang ikut Ada juga yang Nggak ikut ya Banyak yang hina juga Banyak hina juga ya Ya, udah pasti Hinaan apa yang paling Menyakitkan Dan paling ingin diingat Mungkin Menurut gue sih Ya, paling parah sih Waktu itu gue pernah dibilang Apa ya Nggak cocok sukses Kayaknya gue Nggak cocok sukses Karena mungkin temen-temen gue Yang mungkin dulu Kenal gue ya Dari SMA Dari Kuliah gitu ya Mungkin mereka Ngeliat gue Mungkin orangnya gimana gitu ya Mungkin Nggak Dan itu bener-bener Sampai Bikin gue termotivasi Gitu Ya, gue akan membuktiin Gitu ke mereka semua Kalau gak ada semua itu salah Oke Momentum lu itu Apa sih yang bikin lu Akhirnya Bisa cepat gitu Berhasil Soalnya kan Kalau gue liat Temponya kan Hanya 2-3 tahun ya Nah, itu momentumnya Apa sih Yang bikin Jadi titik balik lu Dan bikin lu tertantang Nah, akhirnya lu bisa Cepat berhasil Karena kan Sebelum-sebelumnya Lu udah jalanin berbagai profesi Tapi hasilnya gak ada kan Bahkan 0 Dan lu malah mulai disini Ibar kalau gue liat Modalnya nekat Kalau orang bilang Dan nekat Dimana orang tua Diajak temen Nah, gimana sih Yang jadi titik balik lu Akhirnya lu bisa berhasil Dalam 2-3 tahun Bisa beli Audi Baru beli Audi nih Bulan lalu nih Cash lagi Terus Sebelumnya beli Brio Cash ya Dikasih ke orang tua ya deh Kalau untuk Honda Brio ya Terus kemarin Investasi Properti Beli properti buat Beli properti Buat tempat tinggal Orang tua sama keluarga ya Ya itu apa sih yang jadi titik balik lu Kalau untuk titik balik sih Sebenarnya Mungkin kalau gue sharing Mungkin anugerah Tuhan juga ya Anugerah Tuhan Jadi gue gak mungkin bisa Sampai titik ini Kalau tanpa campur tangan Tuhan sih Oke Jadi Balik lagi Kita kerja keras juga Kalau misalnya Dari atas juga Belum Ibaratnya belum Berkatnya Setiap orang kan beda-beda Kita gak tau ya Ada yang berkatnya besar Ada yang masih belum besar Ya tergantung kita sih Balik lagi Oke Ya kalau gue merasa sih Gue sama titik ini Karena bukan hebatnya gue Sebenarnya Ya campur tangan Tuhan Semua campur tangan Tuhan ya Cuman memang kita harus Kerja keras gitu Kita harus punya Tujuan yang Bukan untuk diri kita Tapi tujuannya lebih ke Orang banyak gitu Oke Ya gue sih setiap Waktu awal jalanin sih Gue cuman Pengen Merubah hidup Merubah hidup Ya karena gue Kalau boleh cipta sedikit Berlatan belakang dari keluarga yang Ya waktu Waktu gue kecil Cukup berada lah Cukup berada Waktu gue SMP Itu mulai Ada masalah Dari keluarga gue Jadi membuat Keluarga gue itu Akhirnya Terlis utang Sampai ratusan juta Ya itu bener-bener Gue pas tau aja Gue sedih banget sih Ya itu bener-bener Dan Menurut gue Kalau bukan Gue dan Kakak gue yang Lunasin Kayaknya gak akan bisa sih Karena memang kondisinya Udah Lumayan buruk lah Buruk ya Oke Jadi memang Tujuan gue Sangat kuat gitu Tujuan gue Jadi Apapun itu Tantangan di depan Gue pasti Hadapin Dan Akhirnya ya Gue kerja keras Dan dibantu juga Dengan doa ya Udah pasti Ya akhirnya Hasil itu Bener-bener terlihat Dan dalam tempo yang sangat singkat Menurut gue ya Hasil tidak pengkhianat Bisa dibilang Apa yang lo udah kerjain sekarang Itu Apa yang lo tabur Itu lo tuai lah Jangan luar biasa ya Bener-bener Luar biasa sekali Nah Kalau lo boleh tau nih bro Pencapaian apa Apa lagi sih Yang pengen lo capai Kedepan Jujur sih Kalau sekarang Gue udah Semua impian gue sih Hampir 90% lah ya 90% Udah tercapai lah Nah 10% nya gue pengen Bantu lebih banyak orang lagi sih Untuk sukses Jadi Sekarang tahun job gue Semakin besar sebenarnya Nah jadi gue harus Bantu semua tim-tim gue Untuk Bisa seperti gue juga Gue pengen ngeliat mereka tuh Merubah juga hidupnya Dan memang sudah ada beberapa tim lo Akhirnya Sudah beli mobil juga Sudah riset dari pekerjaan ya Itu luar biasa sekali Ada yang kondisinya juga dari minus Akhirnya sekarang bisa beli rumah juga Itu 2 miliar Oh iya Luar biasa Ada juga yang Beli mobil cash Bener Dan ada juga yang Dari anak Dari Ibaratnya baru SMA Tapi sekarang penghasilan Udah di atas Udah 30 juta ke atas lah Setiap bulan Luar biasa sekali Luar biasa sih Jadi Saya bilang Lu jalanin bis ini Bukan hanya sukses sendirian Tapi lu Banyak bantu orang Buat berhasil juga ya Betul Nah itulah Luar biasa ya Oke Jadi itu target pencapaian lu ke depan ya Ada tips-tips Dan pesan-pesan Apa lagi gak sih Buat sobat-sobat milenial Yang sedang menonton Agar mereka bisa Segera berhasil Di usia muda Kalau tips sih Ya menurut saya Jangan gengsi Jangan gengsi Iya Karena kalau kita gengsi Otomatis Pasti semua peluang itu akan Menjauh dari kita ya Iya betul Nah Justru kalau kita Kaya Atau kita berhasil Justru itu yang bergensi Yes Dan banggalah pada diri anda sendiri Mungkin ada yang Banyak yang gak suka Nah Karena mereka Mungkin tidak bisa seperti anda Luar biasa Thank you bro Adit sharingnya nih Luar biasa sekali Oke semoga bermanfaat Untuk kalian semua Sobat-sobat milenial Dan jangan lupa subscribe Youtube channel saya Richa Putra Dan follow bro Aditya Ghazali Agar tidak ketinggalan Informasi dan Seri-seri yang akan Mengedukasi dan Bermanfaat untuk anda semua Oke sukses untuk kita semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax